Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Sahabat-sahabatku, kita sekarang berada dalam era digital Semua serba canggih, hampir semua aktivitas kita selalu berkawan dengan mesin Mayoritas masyarakat yang hidup di atas tanah air bumi pertiwi ini Setiap saat bisa mengakses informasi, tidak harus menunggu tetangganya bercerita dari mulut ke mulut Atau menunggu media-media konvensional seperti televisi, radio, koran, dan lain sebagainya Melakukan siaran atau mengabarkan sesuatu, kini informasi cukup didapat lewat telepon genggam Melalui jaringan internet yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun Banyak di antara kita yang merasa sayang Bila ketinggalan informasi dari ponsel-ponsel kita Mengecek handphone, hp, sesering mungkin Hanya dalam rangka berbagi dan mengakses informasi Atau bahkan sekedar bermain game atau media sosial Saat antri di kendaraan umum, kita membuka hp Istirahat belajar di sekolah, kantor, rutinitas pekerjaan yang dibuka hp Mau tidur, bangun tidur Saat-saat senggang, kita juga membuka hp Sahabat-sahabatku Dengan sedemikian besarnya pengakses informasi ini Mari kita bermuhasabah Introspeksi diri Mari kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing Waktu kita untuk membuka hp Di luar kebutuhan pokok, keluarga, dan kantor Apakah seimbang? Atau minimal sejajar? Dengan waktu yang kita luangkan untuk mengakses informasi Dari Allah SWT yang maha pencipta, yang maha mulia Dalam sehari, berapa jam kita membuka hp Dan berapa jam kita membuka Al-Quran Jika informasi-informasi tidak penting Atau bahkan informasi buruk saja yang selalu kita akses sepanjang hari Tidak heran Bila kita kian menjauh dari agama Sebab sikap yang kita ambil Teladan yang kita tiru Tidak bersumber dari Al-Quran Bagaimana orang akan mendapatkan keberkahan Al-Quran Jika mengakses Al-Quran saja jarang-jarang Atau bahkan tidak pernah sama sekali Apakah artis-artis, teman-teman yang selalu kita ikuti kabar aktivitasnya di dunia ini Telak saat dia mati Akan peduli dengan kita? Apabila jawabannya adalah tidak Maka selayaknya kita mengakses informasi Yang telak memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat Siapa dia? Yaitu Al-Quranul Karim Abu Umamah Al-Bahili menceritakan Ia mendengar dari Rasulullah SAW bersabda Ikra'ul Quran Bacalah Al-Quran Fa'innahu ya'ti yaumal kiamah Karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat Syafi'an li ashabihi Akan memberikan syafaat Pertolongan Bagi pembacanya Hadis Riwayat Muslim Di dalam hadis Rasulullah SAW Sangat banyak menyebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan Al-Quran Di antaranya adalah Mangkor'ah harfan min kitabillah Falahu hasanah Barang siapa yang membaca Satu huruf saja dari Al-Quran Maka ia mendapatkan satu kebaikan Walhasanatu Bi'ashri'am thaliha Padahal Setiap satu kebaikan Akan dibalas oleh Allah Sepuluh kebaikan La'akulu alif lamim harfun Aku tidak mengucapkan Alif lamim itu satu huruf Walakin alifun harfun Tetapi Satu alif dihitung satu huruf Walamun harfun Lam dihitung satu huruf Wamimun harfun Dan mim dihitung satu huruf Hadis Riwayat At-Tirmidhi Berarti sahabat-sahabatku Jika alif lamim dihitung tiga huruf Maka tiga huruf tersebut Masing-masing dikalikan sepuluh Menjadi tiga puluh Balasan pahala kebaikan Yang akan diberikan Allah Kepada orang yang membaca Al-Quran Baru alif lamim saja Tentu hal ini Tidak akan sama dengan apa yang kita dapatkan Saat kita membaca media sosial di HP Selama apapun itu Mengakses medsos Boleh-boleh saja Tidak haram Selama Tak ada maksir di dalamnya Tapi jangan sampai dengan mengakses medsos itu Kita lantas melupakan aktivitas membaca Al-Quran Siapa yang tidak bergembira Apabila semua hidupnya diatur secara baik Sedangkan yang mengatur itu adalah Allah SWT Hidup baik tidak mesti diartikan kaya dengan harta Tidak ada orang yang kaya tapi hidupnya tidak bahagia Ada orang kaya tapi meninggal Justru dengan cara bunuh diri Artinya kita jangan mempunyai anggapan Bahwa diberi kebaikan oleh Allah Pasti melalui jalan kekayaan harta Dan jangan pula kita mesti suudhan Bahwa orang kaya itu buruk Karena orang kaya yang baik juga banyak Asalkan semua taat atas aturan Allah SWT Dalam hadis dikatakan Barang siapa yang selalu sibuk membaca Al-Quran Dan berdikir kepadaku Allah Sampai-sampai ia tidak sempat meminta berdoa kepadaku Akulah yang akan memberikan kepada dia Dengan pemberian terbaik Sebagaimana yang saya berikan kepada orang-orang yang pernah meminta Keutamaan Al-Quran Dibandingkan dengan semua perkataan Itu bagaikan keutamaan Allah Dibandingkan dengan semua makhluknya Hadis riwayat Tirmidhi Dengan demikian Kita menjadi tahu Apabila kita ingin mendapatkan keutamaan yang setinggi-tingginya Maka kita perlu membaca Al-Quran Keutamaan bacaan Al-Quran Tak akan sebanding dengan bacaan manapun Termasuk yang tersebar di media sosial Oleh karena itu maka Mari kita mulai membenahi diri kita Jangan sampai kita merasa tidak punya waktu Untuk membaca Al-Quran Tapi nyatanya kita punya waktu lama Untuk bermedia sosial Kita sekarang sudah tidak punya alasan Untuk kerepotan Membawa mushaf Al-Quran Kenapa? Karena di dalam HP ini Sekarang kita bisa mengakses Aplikasi mushaf Al-Quran Sahabat-sahabatku Rasulullah SAW Pernah bersabda Innal ladhi Laisa fi jawfihi syai'un minal Quran Kalbaitil kharib Orang yang di dalam tubuhnya Tidak ada sama sekali Al-Quran Itu bagaikan rumah yang rusak Hadis riwayat At-Tirmidhi Lalu minimal berapa banyak idealnya Kita membaca Al-Quran dalam sebulan? Standarnya Orang membaca Al-Quran adalah Sebulan sekali hatam Dengan begitu Berarti jika dibagi Maka setiap hari kita hendaknya Membaca Al-Quran paling tidak Satu jus Satu jus terdapat Sepuluh lembar Kalau dibagi setiap kali Ba'dah sholat Maka kita perlu meluangkan waktu Untuk membaca Al-Quran Dua lembar Atau Empat halaman Bagi orang yang sudah lancar Mungkin tidak sampai lima menit Selesai Bagi yang masih terbata-bata Mungkin sekitar Sepuluh menit Mari kita menabung Untuk kepentingan Pribadi kita Sebagai bekal akhirat Dengan meluangkan waktu Lima sampai Sepuluh menit Saja dari Dua puluh empat jam Sehari Yang diberikan oleh Allah Sebagai Fasilitas hidup kita Semoga Kita Dan keluarga kita Termasuk orang yang Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa menjalankan Ibadah Membaca Al-Quran Dengan sesuai Tuntunan syariat Sehingga kita Tergolong orang Bertakwa Kelak Kita semua meninggal Dalam keadaan Husnul Khatima Doa kita semua Yang terakhir Allahumma rahanna Bil-Quran Ya Allah Rahmatilah kami Dengan Al-Quran Demikianlah Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Untuk kita semua Akhirnya Wallahu'l muafiq Wal hadhi ila Sabili rasyad Wahual muafiq Ila akwami tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.